Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menyatakan keinginannya untuk mencapai perjanjian damai dengan lebih banyak negara Arab. Harapan itu ingin dia capai setelah berakhirnya perang melawan proksi Iran, yakni Hamas dan Hezbollah. Pernyataan ini disampaikan Benyamin Netanyahu dalam pidatonya di Parlemen Israel yang digelar pada Senin 28 Oktober 2024 kemarin. Netanyahu juga menyampaikan keinginannya untuk mewujudkan perjanjian Abraham dalam mewujudkan keamanan di kawasan. Sebagai informasi dalam perjanjian yang dimediasi Amerika Serikat pada 2020 tersebut, tertuang klausul tentang normalisasi hubungan Israel dengan empat negara Arab meliputi Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko dan Sudan. Sejak saat itu Israel juga berusaha untuk mengikut sertakan negara-negara lainnya dalam perjanjian itu termasuk diantaranya dengan mengajak Arab Saudi. Namun Arab Saudi menegaskan bahwa mereka tidak akan mengakui Israel tanpa pembentukan negara Palestina. Ironisnya, saat pernyataan itu dibuat, pasukan Israel justru terus menggempur berbagai wilayah di Lebanon dan Gaza. Dalam serangan terbaru yang terjadi pada Senin sore kemarin, militer Israel telah menyerang 12 wilayah di Lebanon. Antara lain serangan ke wilayah Lembah BK Timur dan wilayah Al-Alak di barat kota Baalbek. Serangan ini setidaknya telah menewaskan 60 orang dalam kurun waktu 24 jam. Jumlah korban pada hari Senin tersebut telah menambah daftar panjang seluruh korban tewas akibat serangan Israel di Lebanon. Hingga kini tercatat sudah 1.700 orang tewas di Lebanon sejak meletusnya perang Israel dan Hezbollah pada akhir bulan lalu. Namun demikian jumlah korban tewas ini kemungkinan jauh lebih besar karena adanya kesenjangan dalam pengumpulan data korban. Demikian berita terkini terkait Israel yang ingin damai dengan negara-negara Arab usai kobarkan perang. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan Sikinap Kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.